Halo guys, jumpa lagi sama saya Pada vlog kali ini kita akan bahas tentang restoran guys Jadi restoran Tanjung Anun namanya Tempatnya ini di dekat Siola guys Jadi Sebelah Siola Lebih tepatnya sih depannya Siola guys ya Atau depannya tunjungan center Oke ini dulu restorannya Bukanya di Sonokembang guys Sekarang pindah ke sini Jadi misalkan teman-teman ke sini Bisa cari di google Namanya restoran Tanjung Anun Jadi ini parkirnya cukup luas guys ya Berapa mobil bisa masuk Cuma nanti tinggal kita jalan ke tempatnya ya Jadi dia terletak di ganggang gitu Nah itu oke guys Jadi Musah lihat Tunjungan center tuh Ada kayak jalan gitu Kertigaan tinggal Masuk aja Jadi jalannya cukup luas Dan parkirnya bisa dijangkau guys ya Nah ini kita sudah masuk ke gangnya Jadi gangnya kecil guys Jadi hanya bisa masuk motor aja Nah itu di sebelah kanan itu restorannya guys Nah disini kita bisa masuk Nah disini makanannya guys ya Masih goreng ujung pandang Masih goreng jepang Masih capcai Baksu Mie goreng Yang mengandung B2 nya ada Jadi macam-macam Nah tempatnya seperti ini guys Jadi ya Cukup lah ya untuk berapa orang ya Maksudnya Mejanya tuh ada Bisa untuk Ya kapasitas mungkin 30 atau 40 orang Nah cuma kalau kesini Kita ya harus Reservasi sama booking dulu guys ya Biar kita nak ngantri Nah itu makanannya itu guys Di masak Nah ini area dapurnya Langsung Kita bisa lihat Jadi kita masuk tuh langsung Ada dapurnya guys Ini rong tunggunya Untuk para gojek Nah ini menunya guys Ada Ikanan-iklan mobilnya ya mungkin ya Nah pembayaran bisa pakai keyboardis guys Nah itu disiakan Jadi suasana seperti ini Reservasi menunjukkan omnya Ada dapurnya itu guys langsung Teman-teman yang dulu Sering makan di dekatnya Indosat Atau Sonokembang Pasti ingat Sama orang-orang ini ya guys ya Nah ini bentuk yang pertama keluar Dalam mie goreng Hokkien guys Jadi sayurnya banyak Ada bakwannya itu Ada bakwannya gorengnya juga Ini nasi goreng Hongkong guys Jadi bentuknya seperti itu Ini nasi goreng Hongkongnya Rasanya lumayan guys Jadi cukup rasa ya Ada sosis B2-nya itu Ya rasanya standar guys Ada bakwan-bakwannya juga Sayurnya telur Jadi lengkap ya guys Ada Ada telur Ada sayurnya Ada bakwan gorengnya Bakwannya besar Rasa agak asin deh B6-nya Tidak B7-nya Ginta ini kuantung kawannya besar-besar sedikit nah ini lominya yang terkenal dari zaman yang seneng kembang guys besar ya full kita coba rasanya masih sama enggak sepul dulu sebelum makan mari kita makan lominya ayam nih kita bayangin dulu ini nyamuk 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 ayamuk 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 nah ini kuitansinya atau bolnya guys jadi lominya itu seporsinya 25 habis 250 nasi gorengnya di 25 ini gorengnya 25 setelahnya 3000 seru nipisnya 4000 total sekitar 110 oke see you in the next vlog dia guys ya selamat menikmati